Halo semua, selamat datang ke channel youtube Cak Mojib Hari ini saya berkolaborasi dengan abang Cak Mojib Oke, Assalamualaikum semuanya Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbil Alamin Oke, gimana Kauji sehat ya? Ya, sehat Daripada Jakarta, Yogyakarta Dan selepas itu datang Solo Dan lepas ini Lepas ini pergi ke Surabaya Surabaya, guys Oke, jadi Kauji ini ada 4 kota Ada 4 ya, 4 kota Jakarta, Yogyakarta, Solo, Surabaya Dan akan kembali lagi 31 hari bulan Dia akan balik ke Malaysia Malaysia Oke, karena Kauji sudah sampai sini Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Terima kasih banyak juga Pertama kali collab, ya kan? Saya sudah menganggap dia seperti adik saya, macam itu lah Sampai sekarang, dia datang ke sini Ya Pada masa itu, bawahnya masih tutup Jadi, tak boleh datang Tapi sekarang, tak buka Oke, nah disini guys kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kauji Bagaimana setelahnya kehidupan di Jepang, terus kehidupan di Malaysia, terus kehidupan di Indonesia Nah ini ada tiga yang ditempatkan, ada tiga kan, di Jepang Kehidupan di Jepang itu bagaimana? Kehidupan di Jepang, macam sebutlah Sibuk, ya? Ya, kalau sudah bekerja Karena bekerja dari awal pagi sampai malam Oke Ya, kawan saya baru mulai bekerja di syarikat Dia selalu memuat naik story Instagram Memang susah bekerja di Jepang Oh, jadi kehidupan sosial daripada di Jepang itu Memang kebanyakan sibuk Ya, sibuk Sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan Nah, bagaimana dengan kehidupan di Malaysia? Pak, kehidupan di Malaysia, menakala lebih santai-santai Oh, lebih santai Ya Oke, jadi selama Kauji di Jepang, itu merasa sibuk sekali Ketika di Malaysia, santai-santai Santai-santai Tapi pekerjaan masih ada Maksudnya aktivitas, macam itu Ya, ya, ya Masih ada Ya, macam itu Tapi tak seteruk daripada Jepang Ya, 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 betul Oke Nah, yang terakhir, ya kan? Selama berada di Indonesia, ini Bagaimana kehidupan di Indonesia yang kau uji rasakan? Hmm... Saya duduk di sini Setakat ini selama lima hari Jadi kurang pasti sebenarnya Tapi mungkin hampir sama dengan Malaysia Haa... Jadi kehidupan di sini dengan di Malaysia hampir sama? Mungkin lah Haa, seperti itu Oke, jadi ini kesimpulan Kauji selama lima hari ya Jadi dia juga tidak meyakinkan dirinya bahwa istilahnya kehidupannya sama Tapi setakat ini, ya kan? Kauji berada di Indonesia Dan merasakan bahwasannya Indonesia dan Malaysia kehidupannya hampir sama Seperti itu, guys So, kita pernah lihat, ya kan? Adik Kauji ini berpuasa satu bulan Ya, satu bulan tahun ini Berpuasa Ramadan Ya Masya Allah Jadi kita pun, guys Berpuasa wajib Kalau bagi Muslim, ya kan? Bagi yang beragama Islam Itu wajib hukumnya untuk berpuasa Dan adik Kauji ini mencoba merasakan Macam mana Apa nama itu ya? Perasaan Ataupun yang dirasakan oleh Kauji ketika berpuasa Nah, di sini Niat awal Niat awal berpuasa itu apa? Di Malaysia Kebanyakan layan Malaysia orang Islam kan? Betul Jadi, kalau duduk di Malaysia Saya perlu faham apa itu agama Islam Okey Untuk faham apa itu agama Islam Saya rasa kena berpuasa juga Haa, untuk merasakan Haa, untuk merasakan Macam mana istilahnya yang orang Islam rasakan Ya, ya, ya Okey Nah, daripada puasa tadi itu Haa, apa yang Kauji dapatkan Daripada puasa itu sendiri Selama satu bulan Hmm Selama satu bulan Saya dapat Kontrol My self Kontrol Oh, terus Kontrol my self Dan Mela-mela saya rasa sangat susah Untuk berpuasa Tapi Makin biasa Dan Makin rasa seronok juga Hmm Berpuasa dengan Layan Malaysia sekali Betul Betul, 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 betul Jadi yang Kauji dapatkan adalah Boleh mengontrol Ya kan Ya Boleh mengontrol diri sendiri Macam betul lah Jadi Belajar Belajar mengontrol diri sendiri Ya Dan apakah yang dirasa Ketika Ya kan Selesai puasa Kan hari raya itu Nah, Kauji apa yang dirasakan ketika Selesai daripada Berpuasa itu Selepas itu Saya rasa Seronok 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 Memang seronok Dan Memang Susah juga Susah Tapi Selesai berpuasa Ada hari raya kan Betul, hari raya Jadi Saya rasa Memang Gembira Gembira Dapat melaksaikan Berpuasa Dapat melaksaikan Berpuasa Sambut hari raya Bersama-sama Betul Jadi Ramai juga Kawan-kawan yang Masa itu berpuasa Ya Saya tinggal di Kuala Lumpur Bersama Tiga kawan Tiga kawan Seorang Gagal Oh Seorang gagal Sebab dia Sakit pelut Oh Sakit pelut Oke Dan Dua orang yang lain Juga Dapat Berpuasa Oh Berjaya Jadi ada tiga orang Ya Tiga orang Kauji Dengan kawan dua Oh Tahniah Keren Jadi Itulah guys Kita bisa Apa namanya Melihat Bahwasannya Kauji Yang Notabene Bukan Seorang muslim Tapi Dia boleh Menjalankan puasa Nah bagaimana Dengan kita Yang orang muslim Yang istilahnya Keyakinan kita Ya kan Tentang puasa Bahwasannya puasa Itu wajib bagi kita Tapi kita Kadang tidak Menjalankannya Jadi Ini sebuah Teguran bagi kita Tapi yang terpenting Adalah Kauji Dalam berpuasa Itu sendiri Ada niat khusus Ada niat ibadah Kalau di dalam muslim Jadi kita Kena belajar lagi Kan Kalau Kauji Nak mendalami ilmu Daripada agama islam Ya kan Nah Kauji nanti Ketika berpuasa Itu akan mendapatkan Ketenangan Ketenangan Selama berpuasa kemarin Dapat tak Ketenangan dalam hati Macam selesa Hati Ya 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 Itulah Berpuasa Berbuka Berbuka Macam itu Jadi kalau kita Dah dapatkan itu Yang terakhir adalah Kalau di dalam islam Ya kan Berpuasa itu Di dalam hadis Ya kan Disebutkan Ini sabda Daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita Nabi Muhammad Tahu tak Nabi Muhammad Ya ya Nabi Akhirul Ambiya Jadi Nabi yang terakhir Yang kita wajib Mengimani Dan juga Mempercayainya Seperti itu Mencintainya juga Nah disini Kalau kita berpuasa Maka Pahalanya Sangat-sangat besar Kalau di dalam islam Pahala Balasan Balasan Syurga Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentulah Jadi kalau kita Sebagai muslim Maka kita akan Mendapatkan itu Kan Tapi kalau kita Bukan muslim Maka kita hanya Mendapatkan ketenangan Ketenangan Dan juga bisa Kontrol Yourself lah Macam itu Dan itulah Hakikat daripada Puasa itu sendiri Jadi Puasa itu Ada dua nikmat Yang pertama Nikmat berbuka Yang kedua Adalah nikmat Ketika kita Berjumpa dengan Allah Berjumpa dengan Tuhan kita Kalau dalam muslim Macam itu Jadi saya Saya sayangkan Kauji kan Kauji juga Sayangkan saya Maka Kalau Kauji sama-sama Dengan agama saya Maka kita akan Berjumpa Kelak di syurga Tapi kalau Kauji tak sama Macam saya muslim Kauji tak muslim Maka kita Tidak akan Berjumpa di syurga Jadi Agar supaya Sayang saya Kepada Kauji Kauji sayang Kepada saya Itu Kita boleh Berjumpa nanti Ketika sudah mati Maka Kita memang Harus seagama Macam itu Maka daripada itu Kita memang betul-betul Kalau Kauji nak belajar Boleh kita belajar Supaya apa Ketika persahabatan Kita di dunia ini Boleh kekal nanti Sampai kepada Akhirat Itulah intinya Macam itu Macam itu Jadi Kalau sekarang Kauji nak belajar 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 Mengenal Kan Daripada islam Yang ada di malaysia Ataupun di indonesia Itu semua hampir sama Adalah Mengeratkan Ukwah Mengeratkan Persaudaraan Kita saudara Ada saudara Karena Hubungan Keluarga Ayah Bapak kita Ada juga Saudara Seagama Macam Kauji sekarang Agama kan Agama yang bukan muslim kan Sekarang Nah Kauji bersaudara Dengan Yang seagama Tapi Kauji tak bersaudara Seagama Dengan saya Ketika kita Seagama Maka Kauji termasuk Saudara saya Seagama Dan ketika Dah saudara Seagama Kita akan Masuk Kedalam syurganya Allah Kedalam syurga Dan kita akan Kekal di dalamnya Nanti Bersama Macam itu Jadi kita Tak hanya bersama Di dunia Kita boleh bersama Nanti Sampai di syurga Itu lah Kalau di dalam Islam Mengajarkan Macam itu Dan Islam Adalah Rahmatan Lil'alamin Islam itu Yang istilahnya Memberikan Kasih sayang Kepada seluruh alam Kalau Kauji tengok Dekat Melayu Melayu muslim Macam mana Pandangan Kauji Tentang orang-orang Melayu sana Yang beragama Islam Saya Saya berhubungi dengan Satu keluarga Apuang Aida Di Kampung Paradikal Keluarga mereka Memang Lemah Lembut Memang Baik hati Terhadap Yang lain Macam itulah Jadi Kebanyakan Ketika kita Berjumpa Dengan Melayu Ke Orang-orang Indonesia Yang memang Agamanya muslim Dan dia Mengamalkan Apa yang Sudah ada Dalam ajaran Islam Maka Kelembutan Kenyamanan Keselesaan Di dalam Kehidupan Itu akan ada Macam itu Sama halnya Dengan kita Mau agama Apapun Kita itu Diajarkan Dalam agama Kita Untuk Sopan Santun Kepada orang lain Kalau kita Diajarkan Untuk Menyakiti Tak Semua agama Tak ada Yang mengajarkan Kamu Kena Menyakiti Seseorang Tak kan Yang ada Adalah Kena Menyayangi Menghormati Ya kan Antara Yang muda Kepada yang tua Menghormati Antara yang tua Kepada yang muda Menyayangi Itu Saya yakin Setiap agama Mengajarkan itu Betul tak Faham kan Jadi Kalau kita Istilahnya Ada salah satu Agama Yang mengajarkan Untuk Menyakiti Nah Itu sebenarnya Bukan daripada Ajaran agama Itu sendiri Itu macam Otak Dia lah Yang bermasalah Oke guys So Sangat Sangat Serius Sekali Dan Ya mungkin Pertanyaan Terakhir Pertanyaan Terakhir Di sesi Ini Kita akan Bertanya Kepada Kauji Macam Mana Perasaan Pertama Kali Menginjakkan Kaki Di Indonesia Oh Pertama kali Rasa Yang pertama Ada Jem sangat Oh Jem Sebab Sebab Kauji Ini duduk Di Jakarta 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 Memang Jem Jem Oke Dan Yang kedua Makanan Di Indonesia Lebih Pedas Oh Lebih Pedas Daripada Makanan Di Malaysia Di Malaysia Oke Dengan Makanan Jepang Macam Mana Makanan Jepang Biasanya Tidak Ada Makanan Pedas Ada Tapi Kalau Nak Makan Makanan Pedas Kena Tambah Diri Sendiri Oke Tapi Kalau Di sini Pedas Campur Suka Tak Dengan Masakan Yang ada Di Indonesia Ya Memang Suka Oke Memang Suka Khususunya Bakso Besnya Oke Nanti Ada Vlog Koji Makan Bakso Juga Kan Kemarin Juga Koji Buat Vlog Kan Ya Vlog Untuk Kawan Kawan Semua Yang Nak Tahu Macam Vlog Daripada Koji Boleh Tengok Di channel Koji Jepun Oke Nah Mungkin Ini Saja Sesi Pertama Kita Dan Kita Akan Lanjut Ke Sesi Kedua Ada Beberapa Pertanyaan Yang Akan Kita Tanyakan Kepada Koji Yang Insya Allah Koji Dan Saya Juga Akan Menjawab Seperti Itu So Terima Kasih Buat Kawan Semua Ada Tengok Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Kami Faham Untuk Diri Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai